Hijaz dipimpin oleh tiga orang benda harawan yang tidak cakap kata Rasulullah SAW. Mereka mimpin tapi tidak cakap. Sehingga timbul pergolakan di mana-mana. Nah itu sebagai sekarang udah ada tanda-tandanya. Dimana Saudi Arabia akan kacau itu negara. Itulah tanda Imam Mahdi akan datang. Dan tanda Nabi Isa akan dimangkitkan kembali oleh Allah SWT. Lalu kemudian Nabi Isa dan Imam Mahdi itu mendengar kabar. Dari Yahudi, dari Isfahan, dari kota Iran. Akan muncul Dajjal dan akan tiba di kota Mekah. Namun mereka tak sanggup ke kota Mekah. Mereka mengalihkan diri ke kota Madinah. Namun tak sanggup ke kota Madinah. Karena belum sampai di kota Madinah. Allah tiup dengan angin. Sehingga mereka berguguran di sana. Lalu mereka kembali. Mereka tidak jadi ke Mekah karena tidak sanggup. Mereka tidak jadi ke Madinah karena tidak sanggup. Kemudian mereka menuju ke Masjidil Aqsa. Ada tiga masjid yang dimuliakan. Masjidil Haram, Masjid Tabawi, dan Masjidil Aqsa. Maka Dajjal menuju ke Masjidil Aqsa. Bersama para pengikut-pengikutnya yaitu Yahudi Isfahan. Nah inilah yang terjadi kemudian. Maka umat Islam tidak takut. Tidak pakai tedeng ngaling-ngaling. Berangkat menuju ke Masjidil Aqsa. Maka di Bab Lut. Lut. Ada sebuah. Bukan Lut. Nabi Lut bukan. Lut. Di Bab Lut. Itu kata Rasulullah. Di sanalah Dajjal akan dibunuh. Setelah Nabi Isa dan Imam Mahdi. sholat subuh bersama masyarakat di Masjidil Aqsa di kota Palestina. Tadinya Nabi Isa. Tapi Nabi Isa tidak mau disuruh Imam Mahdi yang menjadi imam. Maka Imam Mahdi yang menjadi sholat subuh pada waktu itu. Dan kemudian Nabi Isa, Imam Mahdi, dan para orang-orang muslimin semua berangkat menuju Bab Lut. Di Bab Lut itulah Nabi Isa AS membunuh Dajjal. Kata Rasulullah Dajjal akan terbunuh di Bab Lut sebagaimana mentega yang kena pisau panas. Sebagaimana mentega yang kena pisau panas. Begitu. Itu setelah ditumbak oleh Nabi Allah Isa AS. Maka Dajjal itu habis. Maka kemudian Yahudi lari kocar kacir. Maka umat Islam pun membunuh orang Yahudi. Dan dimanapun Yahudi bersembunyi, pasti umat Islam akan menemukan. Sampai dia bersembunyi di balik batu pun. Batu akan berkata, wahai umat Islam, disini ada Yahudi. Maka terbunuhlah Yahudi. Kecuali pohon Ghorqot. Pohon Ghorqot itulah yang melindungi Yahudi. Makanya yang Yahudi percaya hadis ini. Sampai sekarang di rumah-rumah mereka, ditanam pohon Ghorqot. Supaya melindungi mereka dari jahatnya orang Islam. Kata mereka begitu. Sananya bolak-balik, udah lebih 20 kali ke negara Sono. Jadi tahu dan paham bagaimana yang terjadi di Sono. Mereka percaya dengan lagi situ. Nah itulah tanda akhir zaman. Armageddon kalau dibilang. Yaitu ketika umat Islam perang lawan umat Yahudi. Pertanyaannya. Ini yang dapat hadiah luar biasa sekarang. Bukan cuman lemper sama kue pastel, bukan. Meja ini boleh bawa pulang. Asal minta izin sama pamul. Kenapa yang perang Yahudi dan Islam? Kemana orang Nasrani? Karena Nabi Isa AS turun. Dan mengajak kembali orang Nasrani untuk. Ini Nabi Isa turun. Kata Nabi Isa. Kalau kau orang ikut aku. Maka ikutlah. Ke dalam agama Islam. Sebagaimana aku bersyahadat. Maka orang Kristen rame-rame masuk ke dalam agama is? Yang toat. Yang tidak toat kembali ke Yahudi. Lalu agama yang besar nanti di akhir zaman. Selain Islam dan Kristen apa? Selain Islam, Kristen, Yahudi. Ada satu agama yang besar nanti di akhir zaman. Agama apa? Iya Syiah. Siapa itu? Siapa itu? Hadiah. Hadiah. Betul Syiah. Betul. Syiah akan menjadi agama besar di akhir zaman. Karena orang banyak yang ikut Syiah. Lalu kenapa tidak perang lawan Syiah? Siapa yang jawab? Kenapa tidak perang lawan Syiah? Kenapa? Karena ada Imam Mahdi yang ditunggu oleh Nabi Isa. Maaf. Karena ada Imam Mahdi yang ditunggu oleh kaum Syiah. Dan Nabi Isa yang ditunggu oleh kaum Nasrani. Empat agama besar nanti di akhir zaman adalah Islam, Yahudi, Nasrani, dan Syiah. Karena Nabi Isa datang. Maka meluruskan orang-orang Nasrani untuk masuk ke dalam agama Islam. Yang sebagian yang tidak mau masuk ke dalam agama Yahudi. Dan Imam Mahdi yang ditunggu oleh kaum Syiah. Itu ketika datang ternyata Imam Mahdi bersyahadat kepada Rasulullah SAW. Maka orang-orang Syiah pun akhirnya yang taat sama Imam Mahdi kembali ke agama Islam. Yang tidak taat masuk ke dalam agama Yahudi. Maka itu di akhir zaman yang perang itu adalah orang Islam dan orang Yahudi saja. Paham? Alhamdulillah. Allah tetapkan Islam awat kita. Semoga Islam kita pegang terus sampai abadi, sampai hayat ditanggung oleh sampai amin. Sampai akhir hayat kita tetap dalam beragama is? Dan falatlamutunna ilawantun muslimun. Jangan sampai mati. Melainkan dalam keran beragama is? Alhamdulillah. Jangan sampai mati.